Pemirsa aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kalider Jakarta Barat terekam CCTV. Mirisnya pelaku adalah dua orang anak tiba umur. Aksi dua bocah yang berusaha mencuri uang dari dalam kotak amal di Masjidurul Iman di Jalan Gompol Paya, Kalider Jakarta Barat, terekam kamera pengawas. Aksi dua bocah ini bersama-sama berusaha memindahkan posisi kotak amal. Mirisnya, usia pelaku masih di bawah umur bersama dengan adiknya yang masih balita. Bahkan keduanya sempat terpergok, tengah mengambil uang dari dalam kotak amal yang sempat dicongkelnya. Di CCTV-nya itu beser-beser gitu, dibuka di situ, terus ditinggal di situ, di tempat ujuan, yaudah gitu. Gak sempat diambil, Pak? Dia ambil. Oh, dicongkel, Pak? Iya. Pakai apa, Pak? Oh, gak tahu. Orang tua pelaku dan ketua RT-nya telah mendatangi pengurus mahcid dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Kini, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan mengingat pelaku masih di bawah umur. Dari Jakarta, Sofya Firdaus, Ayu Sulaporkan. Sementara itu, pemirsa polisi sudah menangkap pelaku penculikan dan pencabulan bocah kelas 6 SD di Pasuruan, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan oleh sang istri. MA, warga Keluaran Gelanggang, Kecampatan Beji, Kebupaten Pasuruan ini dibawa ke lokasi penculikan untuk olah tempat kejadian berkaran. Selanjutnya tersangka dibawa ke salah satu penginapan di kawasan perigian kebupaten Pasuruan. Mendasarkan pemeriksaan awal polisi, pelaku yang bekerja sebagai penjaga toko mengaku perbuatannya karena tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan sang istri. Polisi berhasil yang mengungkap kasus penculikan dan pencabulan dari nomor polisi motor pelaku yang terekam kamera pengawas. Kita ada rekaman CCTV juga, kita tersangka setelah itu kita melakukan penyelidikan langsung ke kita periksa dari keterangan saksi juga dari saksi korban mengetahui dan terjunjuk dari CCTV juga kita bisa mengarah ke tersangka. Kira-kira motifnya apa, Nenya? Hasrat keinginan yang terpendam. Hasrat keinginan yang terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana sih ya korban ini? Cuma ke daerah penginapan itu saja penyelidikan di daerah perigian. Sebelumnya korban yang masih duduk di kelas 6 SD diduga dihipnotis dan diculik oleh pelaku selber sepeda. Korban kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jekah Samudera, AINUS melaporkan. Dan Pemirsa selengkapnya kita akan membahas bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adi Putranto Utomo. Halo, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Adi. Hingga saat ini kondisi korban saat ini seperti apa Pak Adi? Ya baik, untuk kondisi korban memang kita lakukan penampingan juga dari KPAI, LPA, dan P2-TP2 untuk melaksanakan ataupun dilakukan trauma healing. Memang korban sempat trauma, namun terus kita lakukan penampingan dari eksternal agar korban bisa kembali lagi, bisa beraktifitas dan bisa belajar kembali. Pak Adi, memang berapa lama si bocah atau si korban ini diculik hingga akhirnya sempat dicabu nih? Jadi waktunya itu sangat singkat saja. Pada pukul 3, sekitar pukul 3 siang, ke saat korban sedang habis berbelanja di suatu minimarket dan hendak pulang, disitu tiba-tiba tersangka mencegat. Mencegat, kemudian menyampaikan bahwasannya dia adalah teman dari orang tuanya. Teman dari orang tuanya, kemudian menyampaikan ada titipan untuk orang tua. Dan korban yang masih duduk di kelas 6 SD ini hanya menghitungi dan meneruti, menyimpan sepedanya kemudian diajak dengan tersangka ini di bawah satu penginapan di daerah Trigen, wilayah Kabupaten Pasuruan. Baru di TKPS itu si tersangka menyewa kamar dengan biaya 100 ribu langsung dibawa ke kamar dan tidak banyak bicara dan tersangka langsung mengajak korban dan melakukan perbuatan cabul. Namun di situ korban sempat teriak dan menangis. Akhirnya ada tersangka ketakutan kembali di bawah korban itu menuju depan rumahnya, depan gang rumahnya, habis itu diturunkan dengan menggunakan ada ancaman, jangan bilang siapa-siapa. Setelah itu tersangka langsung melarikan diri. Artinya Pak Adi kemampuan si pelaku yang katanya bisa menghipnotis itu salah ya Pak Adi ya? Salah. Jadi itu memang yang sempat viral di media sosial, juga dengan modus kendam atau hipnotis, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, itu tidak menggunakan kemampuan hipnotis ataupun yang lainnya. Oke, baik Pak Adi Puterantau Tomo, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Semoga juga ini untuk warning juga untuk orang itu agar lebih hati-hati lagi untuk mengawasi putra-putrinya. Pemirsa, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dihukum membersihkan fasilitas umum karena melanggar protokol kesehatan. Wakil Bupati ini tertangkap kamera bernyanyi dan berjekir di tengah kerumunan. Aksi Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bernyanyi dan berjoket di sebuah pesta pernikahan di Kecamatan Wai Pengebuan, Lampung 20 Juni lalu, terkam kamera warga. Mirisnya, Wakil Bupati Lampung Tengah ini berpesta tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ardito pun lantas dinyatakan bersalah dalam sedang cepat yang dilangsungkan di PN Gunung Sugi pada 30 Juli lalu. Ardito difonis hakim kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum selama 90 menit dan memakai atribut bertuliskan pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Ardito juga diberbankan membayar biaya perkara Rp. 2.000. Saudara Ardito Wijaya di Masjid Al-Hikam yang merupakan fasilitas umum di Dusun, Sri Tanjung Kampung, Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Dinas Kesehatan Lampung mencatat satu zona merah di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 13 wilayah, dengan salah satu di antaranya adalah Lampung Tengah. Sehingga warga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Bandar Lampung, Andresa Fandi, AINYUS, Mampurkan. Antri vaksin warga mengabaikan protokol kesehatan. Informasi selekatnya sesat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di AINYUS. Sampai jumpa di video selanjutnya.